Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron dari jendela SMP yang tayang hari ini 8 November 2021 Seperti yang sudah kita lihat di episode kali ini ya guys Bahwa ada kebaperan di antara Joko dan juga Wulan Yang sebelumnya kali ini adalah Ria ingin menembak Joko Justru kali ini momentum dimana Joko dan juga Wulan bisa bersama-sama Yang membuat surprise ini adalah Wulan, namun Wulan tidak mengakui hal tersebut Bahwa bukan dirinya yang membuat semua tulisan-tulisan itu Namun tetap saja Joko bersih ketat ataupun bersih kekeh bahwa itu yang membuat adalah Wulan Hingga Joko pun kali ini merasa bahagia dengan apa yang ia lihat di hadapannya tersebut Bahwa ada beberapa tulisan-tulisan yang menunjukkan bahwa keseriusan Wulan tersebut kepada hubungannya dengan Joko Yaitu bertulis I Love You Joko dan juga Amishu Joko Itu yang benar-benar membuat hati Joko semakin girang dan tambah bahagia Dan saking refleksnya dengan apa yang ia lihat di hadapannya Kali ini pun Joko ternyata langsung membopong Wulan Sambil membopong ataupun mengendong Wulan Wulan pun diputar-putarkan oleh Joko Hingga Wulan pun merasa pusing Namun itu tidak membuat kebahagiaan Wulan hilang sebegitu saja Justru Wulan semakin bahagia karena bisa menghabiskan waktu kali ini bersama Joko Apalagi benar-benar kali ini apa yang mereka tidak rencanakan justru menjadi hari tersepesial di antara mereka Wah makin kucin aja ya guys Joko dan juga Wulan Kira-kira bagaimana guys menurut kalian episode hari ini Namun di sisi lain ternyata Ria datang ke lokasi dimana ia seharusnya menembak Joko Namun justru yang ia lihat kemesraan Joko dan juga Wulan Setelah melihat ini semua Kira-kira apa yang akan dilakukan Ria Ataupun rencana apa yang Ria lakukan agar memisahkan Joko dan juga Wulan Nampaknya kali ini Ria begitu emosi dengan apa yang ia lihat di hadapannya Padahal seharusnya dia yang ada di posisi Wulan saat ini Dan bukanlah Wulan Kali ini pun Joko berteriak mengatakan I love you di hadapan Wulan Namun ternyata Wulan menutup mulut Joko Wulan takut ada orang yang dengar Namun Joko pun masa bodoh dengan apa yang ia katakan kali ini Namun yang ada di hati Joko yaitu bahagia ataupun kebahagiaan karena bisa menghabiskan waktu bersama orang yang dicintainya yaitu Wulan Sebaliknya pula Wulan ikut merasa bahagia karena bisa bersama dengan Joko Karena Wulan merasa sangat nyaman ketika bersama dengan Joko Di lain kesempatan kali ini pun Joko mengatakan bahwa hanya semestalah yang menyatukan mereka Sehingga tanpa ada rencana pun mereka bisa bersatu ataupun bertemu Sementara itu kali ini Wulan memberikan surprise kepada Joko Joko pun kali ini disuruh Wulan untuk tutup rapat-rapat matanya itu Dan pada akhirnya ternyata Wulan menuliskan put yaitu Wulan love Joko Itu yang membuat lagi dan lagi Joko kegirangan ataupun tambah bahagia dengan apa yang ditulis Wulan Joko pun hanya tertawa lepas bahagia melihat tulisan Wulan tersebut Wulan pun juga ikut bahagia dengan apa yang ia berikan kepada Joko Di lain halnya kali ini pun Joko juga menuliskan sebuah angka yaitu 143 yang artinya Joko mencintai Wulan Itu yang benar-benar membuat dua sejoli ini benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa Dan menikmati momen-momen bersama orang yang dicintainya Wah makin pucin aja ya guys Joko dan juga Wulan ini Namun kira-kira bagaimanakah perjalanan cinta mereka karena sedikit demi sedikit hubungan mereka mulai kupublish Kali ini sudah tidak hanya kamar lagi yang mengetahui hubungan Joko dan juga Wulan Namun kali ini bertambah satu orang yang mengetahui hubungan mereka yaitu Ria Di sisi lain kali ini Wulan tampak sedih Karena keasikan menghabiskan waktu bersama Joko Akhirnya Wulan tidak mendapatkan boneka yang seharusnya akan ia bawa ke sekolah esok hari Sebagai pertunjukan hari panglawan Joko pun tidak mau melihat Wulan bersedih Dan kali ini pun Joko mencari ide untuk menggantikan boneka sebagai pengganti pertunjukan esok hari Agar Wulan tidak sedih lagi Dan pada akhirnya bukan Joko ya guys kalau tidak menemukan ide tersebut Benar saja ide brilian kali ini Joko jelaskan di hadapan Wulan Hingga nampaknya Wulan pun menerima ide-ide cemerlang Joko itu Wah saling melengkapi banget ya guys dua pasangan ataupun dua sejoli ini Wah semoga saja ya guys kali ini hubungan mereka tetap akan baik-baik saja Dan ke depannya mereka secepatnya go publish Dan mereka tidak backstreet lagi Makin penasaran ya guys kira-kira episode esok hari akan seperti apa Dan akan ada kebucinan apalagi antara Joko dan Wulan Makanya kalian lupa ya guys untuk selalu menyaksikan sinetron dari jendela SMP Yang tayang setiap hari tentunya hanya di SCTV Satu untuk semua Jangan lupa juga ya guys support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe Serta nyalakan notifikasinya Agar kalian tahu channel ini mengupload video-video dan informasi terbaru seputar sinetron dari jendela SMP Jadi jangan lupa subscribe ya guys dan stay tuned Oke guys terima kasih telah menyaksikan sinetron dari jendela SMP Terima kasih telah menonton